Dari mana adilnya, tak berdaya ayah Ayu Andriani, nelangsa anaknya dibunuh namun tiga pelaku tak ditahan, kini minta bantuan Hotman Paris. Ayah dari Ayu Andriani yakni Safaruddin akhirnya buka suara mengenai tiga pelaku yang tak mendapat hukuman penjara. Pasalnya diketahui bahwa tiga pelaku yang melakukan ruda paksa dan pembunuhan pada Ayu Andriani adalah anak di bawah umur dan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Safaruddin pun akhirnya mengungkapkan isi hatinya dan bertanya-tanya mengapa anak yang berhadapan dengan hukum di kasus Ayu tersebut bisa lepas. Dikutip dari akun Instagram atlets.talkandenjoy, ayah dari Ayu mempertanyakan hukum yang ada di Indonesia dan merasa keberatan jika anak yang berhadapan dengan hukum itu tak mendapat hukuman yang setimpal. Ada hukumnya kan? Kecuali gak ada hukum. Ini ada hukum satu. Keduanya juga aku bilang aku keberatan sebagai bapaknya yang dapat musibah ini. Dari mana letaknya, hukum, saya pengen tahu. Aku jujur kurang senang, ucapnya. Safaruddin juga memberikan perumpamaan jika kejadian tersebut menimpa orang lain sebagai seorang bapak yang kehilangan anak tercintanya. Dari mana adilnya, kok satu ajakan itu, yang di penjara, empat melakukan itu. Kok satu penjara, kenapa gak semuanya ya kan? Tanyanya kembali. Bahkan ayah Ayu mengaku yang tadinya merasa tenang kini kembali kacau lantaran mengetahui anak yang berhadapan dengan hukum itu harus terbebas dengan mudah. Sudah tenang, sudah enak, kacau lagi pikirannya. Sepertinya saya orang kecil gak bisa apa-apa cuma melihat aja, mendengar. Seandainya saya orang kaya, banyak uang, apa ya sampai mana saya turutin. Gak ada yang bener, ungkapnya. Sebelumnya Ayu Andriani diketahui telah tewas di TPU Talang Kerikil, Palembang usai menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa. Kini, pihak keluarga Ayu Andriani sudah bertemu dengan Hotman Paris. Tiga pelaku akan dititipkan di dinas sosial untuk hindari adanya aksi balas dendam atas kematian korban. Orang tua Ayu pun diundang oleh Hotman Paris, pihak keluarga menyampaikan bahwa mereka tak terima bahwa tiga pelaku lain tak ditahan. Hotman Paris pun sempat menanyakan apa yang diinginkan oleh keluarga Ayu dalam kasus tersebut. Keluarga Ayu merasa hal tersebut tak adil buat mereka, pelaku malah tak ditahan. Tidak ada keadilan bagi kami karena anak kami dibunuh baru di ruda paksa, dua kali di tempat berbeda, dari depan sampai belakang. Jadi kalau hanya direhab, hancur sekali hati kami. Walaupun mereka dibawah umur, kami mohon keadilan buat pemerintah, ungkap kakak dari orang tua Ayu Andriani. Hotman Paris kemudian menegaskan bahwa keluarga akan perjuangkan keadilan buat kematian Ayu. Jadi ibu meminta pengadilan melakukan terobosan hukum karena kelakuan anak umur 15 sudah seperti dewasa? Begitu ya, tanya Hotman. Iya, pungkas kakak dari orang tua Ayu Andriani. BeratDi